Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan partai yang sangat luar biasa dan tentunya akan penuh dengan teknik tingkat tinggi. Antara Al-Fajero memiliki elo rating di atas 4.000. Dan lawannya kali ini Magnus Carson, pemain nomor 1 dunia dengan elo rating sekitar 2.900. Oke langsung saja, Al-Fajero dengan putih, Carson dengan hitam. Permainan dibuka dengan wear opening, pion A4. Tentu Al-Fajero akan bermain offensive, persiapan benteng ke A3, dan akan langsung menguasai jalur 3. Benteng bisa ke C3 atau juga bisa lanjut ke F3. Dan Magnus Carson juga pernah melawan stockpist dengan pembukaan yang sama. Kala itu, Carson menjawab dengan pion E5. Tentu gajah gelap mengontrol petak gelap A3. Tapi kali ini, Carson memainkan pion menteri naik ke D5. Dan benar lanjut benteng A3 dan pion E5. Selain gajah menyerang benteng, juga kedua pion pusat dari Carson menguasai sentral permainan. Lanjut Al-Fajero, benteng berselancar ke F3 dan kuda F6. Dan tanpa basa-basi, putih memukul kuda dengan benteng. Lanjut menteri kali benteng. Lalu putih pion D3. Bisa jadi, akan melanjutkan pion E4 mengajak pertukaran pion. Carson menjawab kuda meloncat ke C6. Dan betul lanjut pion E4. Pion kali pion. Pion makan pion. Lanjut Carson menteri G6. Mengincar pion pusat putih. Dan juga disini, gajah gelap hitam siap meluncur ke B4 menyerang raja. Dan Al-Fajero merespon dengan kuda D2. Mengantisipasi ancaman gajah ke B4 juga melindungi pion di E4. Lanjut gajah C5. Dan disini Carson dapat melanjutkan pion F5 mengajak pertukaran pion dan bisa diikuti dengan rokade benteng. Jadi disini tentunya akan ada ancaman kepada pion lemah F2. Jadi jawaban yang cukup sederhana dari Al-Fajero kuda F3. Lanjut Carson rokade benteng. Lanjut pion C3. Dan kemungkinan akan lanjut pion ke B4 menyerang gajah. Jadi hitam merespon pion A5 mengontrol petak gelap B4. Lanjut menteri C2. Dan gajah G6. Kuda menyerang menteri. Menteri kembali menyerang kuda. Dan kuda kembali menyerang menteri. Menteri kembali G6. Dan Al-Fajero kembali menyerang menteri. Menteri H6. Kembali menyerang kuda. Jadi kuda mundur kembali F3. Lanjut benteng D8. Mencoba untuk menguasai open pile D. Lanjut gajah E2. Dan menteri bergeser ke G6. Mengincar pion di G2. Al-Fajero disini tidak rokade. Tapi lebih memilih melindungi pion dengan kuda dan kembali menyerang menteri. Lanjut menteri F6. Disini ancaman kepada pion F2. Dan juga ancaman kepada kuda. Jadi kuda kembali. Menteri E7. Dan putih melompatkan kuda ke B3 menyerang gajah. Gajah B6. Dan kuda kembali menyerang gajah di E6. Lanjut gajah kali kuda. Dan menteri kembali memukul gajah. Tentu disini ancaman kuda memukul pion F7. Dan seperti apa bila putih berhasil memukul pion? Langkah aslinya disini adalah pion naik menyerang kuda. Oke sebelum kembali ke itu. Saya mau ambil satu contoh. Misalkan benteng ke B8. Setelah kuda pukul pion. Menyerang benteng. Dan ancaman discover sekak. Hitam disini tidak boleh memukul kuda dengan menteri. Karena jelas menteri hitam disini akan hilang. Gajah ke C4 sekak seter. Oke jadi disini. Untuk mendapatkan kuda F7. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah gajah memukul pion. Sekak. Karena jika lanjut raja kali gajah. Barulah disini menteri dapat memukul kuda. Karena langsung menyerang raja. Dan sekak seter. Jadi disini menteri putih harus memukul menteri. Dan raja kali menteri. Dan secara kalkulasi disini. Hitam sangat diunggulkan. Tentu karena keberadaan dua bentengnya yang masih utuh. Oke sebaiknya kita lanjutkan permainannya. Oke kita lanjutkan. Dan disini. Carson tidak menggeserkan benteng ke B8. Tapi lanjut pion H6. Menyerang kuda. Tentu Al-Fajero disini lanjut memukul pion. Karena jika lanjut menteri kali kuda. Maka gajah sekak seter. Meluncur ke C4. Jadi bangdus Carson melakukan langkah terbaik. Dengan gajah pukul pion. Jika raja memukul gajah. Maka menteri lanjut pukul kuda. Dan akan mengadukan menteri. Jadi disini. Hitam akan sangat diunggulkan. Dengan keberadaan dua bentengnya. Jadi langkah terbaik putih disini. Adalah raja F1. Di posisi ini. Carson lanjut memukul kuda dengan menteri. Tanpa menghiraukan. Ancaman sekak seter gajah ke C4. Dan tentu disini. Carson kehilangan menterinya. Dan langkah yang dianggap terbaik di posisi ini. Adalah benteng ke F8. Karena jika lanjut. Raja memukul gajah. Maka menteri lanjut pukul kuda. Tentu disini sekak seter. Jadi terpaksa menteri kali menteri. Dan benteng lanjut kali menteri. Dan disini. Hitam masih sangat diunggulkan. Atau bila di posisi ini. Putih tidak memukul gajah dengan raja. Dan langkah terbaik putih. Disini adalah kuda memukul pion. Tentunya. Double sekak. Setelah raja bergeser halapan. Tentu disini. Kuda dalam ancaman pion. Jadi kuda lompat memblok serangan benteng. Juga kuda menyerang menteri. Jadi tentu gajah akan ke H4. Jelas disini. Benteng mempin kuda. Jadi kuda tidak dapat memukul menteri. Dan disini. Hitam akan mendapat keuntungan. Setelah melanjutkan pion ke G6. Tentu disini. Kuda putih akan hilang. Oke. Kita lanjutkan ke permainannya. Oke. Kita kembali ke posisi ini. Dan mari kita lanjutkan. Jadi disini. Carson tidak menggeserkan benteng G8. Tapi lanjut. Menteri kali kuda. Disini. Carson tidak menghiraukan. Ancaman sekak seter. Gajah ke C4. Hitam lanjut. Benteng D1. Sekak. Raja kembali menyerang benteng. Dan benteng gali benteng. Lanjut. Gajah kali menteri. Raja naik. Jika putih memukul gajah. Maka benteng kembali pukul gajah. Jadi disini. Dua benteng satu kuda. Masih seimbang melawan menteri dan gajah. Lanjut. Alpajero gajah E6. Mungkin akan lanjut. Gajah ke F5. Menyerang raja. Jadi raja hitam disini. Akan terkekang. Karena jelas. Menteri menguasai diagonal putih. Kepada sehap raja. Lanjut. Benteng melindungi gajah. Dan gajah lanjut. Menyerang raja. Raja H8. Dan menteri kemudian. Memakan pion. Menyerang kuda. Dan menyerang pion C7. Lanjut. Carson. Kuda menyerang gajah. Putih disini. Tidak melanjutkan. Menteri memukul pion. Bagaimana jika disini. Menteri lanjut pukul pion. Maka jelas disini. Kuda lanjut. Memukul gajah. Setelah lanjut. Pion kali kuda. Maka kemudian. Benteng pukul gajah. Raja kali gajah. Dan benteng kali pion. Ya disini. Secara hitung-hitungan. Dua benteng melawan satu menteri. Masih cukup seru. Dan masih cukup seimbang. Dan kemungkinan remis disini. Sangat besar. Oke. Jadi sebaiknya. Kita lanjutkan. Oke. Kita kembali ke posisi ini. Jadi disini. Alpha Zero. Tidak memukul pion dengan menteri. Tapi gajah lanjut memukul pion. Langkah yang cukup mengejutkan. Untuk Carson. Carson disini. Tidak memukul gajah dengan pion. Tapi menyelamatkan gajah. Keempat. Bagaimana jika disini. Pion pukul gajah. Tentu disini. Raja kembali pukul gajah. Disini bukan hanya pertukaran gajah saja. Tapi struktur pion sehap raja dari hitam. Tentu sudah rusak. Dan tentunya disini. Raja hitam sudah tidak mempunyai. Bagar hidup di jalur tujuh. Jadi tentu disini. Akan sangat beresiko. Dan sangat rentan. Untuk keselamatan dari raja. Oke. Jadi di posisi ini. Carson lanjut. Gajah kehampat. Dan gajah mundur ke D2. Lanjut benteng menyerang pion. Dan raja melindungi pion. Dan pion menyerang gajah. Pion kembali menyerang gajah. Pion kali gajah. Pion makan gajah. Pion kali pion. Raja kali pion. Benteng sekak. Raja D3. Pion sekak. Raja C2. Dan benteng lanjut. Menyerang gajah. Dan juga raja. Lanjut menteri pukul pion. Dan menyerang kuda. Kuda melompat. Menteri sekak. Kuda menutup. Menteri kali pion. Dan benteng lanjut. Menyerang gajah. Lanjut menteri D4. Melindungi gajah. Dan juga mempin kuda. Benteng kali pion. Pion mengajak pertukaran pion. Jika pion lanjut pukul pion. Maka pion ambat disini. Akan lancar jaya. Untuk meraih prestasi setinggi mungkin. Jadi disini tentu tidak ada pilihan untuk hitam. Dan menteri pukul benteng. Dan setelah lanjut benteng pukul menteri. Disini Magnus Carlsen. Reshine. Tentu disini kuda bertugas untuk mengejar pion di seap raja. Dan raja bertugas untuk memukul pion di H4. Jadi jelas disini raja terus akan mengejar kuda dari hitam. Dan salah satu pion di seap raja dari putih. Tentu akan berpromosi. Oke sobat kotak masalah. Jadi itulah video saya kali ini. Partai seru. Duel antara manusia tercanggih. Melawan komputer tercanggih. Dan permainan ini berhasil dimenangkan oleh Alva Jero. Semoga teman-teman menyukai videonya. Dan semoga bisa bermanfaat. Akhir kata. Jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.